Karena di sini kami ini adalah pelayan mereka. Oh begitu ya, jadi memposisikan diri sebagai pelayan. Oke. Ya, semuanya fasilitas kami lengkapi untuk bisa melayani mereka, biar mereka nggak sakit, biar mereka bisa melaksanakan pidana mereka dengan baik. Menjalani hari-harinya itu ya? Bagaimana membuat mereka itu mau berbaur untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau program yang dilakukan dari lapas ini dengan kondisi mereka yang dalam penjara gitu Pak? Tapi saya pikir mereka bisa berubah. Bapak yakin itu ya? Saya yakin mereka bisa berubah dan kita buat di sini, mereka menyesali perbuatan mereka hingga mereka mau kembali ke jalan yang benar. Kami sebagai petugas memaksimalkan kemampuan kami dibantu oleh pemerintah untuk bisa membuat mereka ini bisa berguna minimal buat keluarga, terus khususnya dirinya sendiri dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, pemirsa kita berjumpa dalam Release Corner. Kali ini saya berada di mana? Coba pemirsa. Ternyata tanpa pemirsa menduga pasti, saya berada di lapas loh. Tepatnya ada di lapas kelas 2B, Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah. Dan bersama saya ada Bapak Kalapasnya, yaitu beliau bernama Bapak Daniel Arief, AMD IPSHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Saya dan tim tadi masuk ke sini Pak, berasa kayak nggak masuk di lapas ya? Ya beginilah kondisi. Iya, jadi kita pengen tahu banyak nih pemirsa, pengen Pak Kalapas ini bercerita tentang segala inovasi yang dilakukan, sehingga lapas ini menjadi sangat ramah. Sangat ramah sekali. Bapak, maaf, Bapak dari tahun berapa Pak di sini? Saya 2021 awal. 2021 awal. Bering masuk ke lapas Gunung Sugi. Baik. Orang di luar sana, pasti orang berpikir ketika masuk ke lapas, bayangan penjara yang menyeramkan itu pasti muncul. Tapi ketika Anda masuk ke dalam lapas kelas 2B Gunung Sugi ini, semua itu musnah. Karena tadi saya berkeliling banyak sekali tempat-tempat spot yang ditunjukkan oleh Bapak Kalapas. Kita langsung tanya-tanya aja. Pak, konsep sebenarnya, konsep untuk mengelola lapas itu seperti apa? Baik. Lapas kelas 2B Gunung Sugi ini terletak di Lampung Tengah, di Desa Buyur, kecamatan Gunung Sugi. Ini seluruh luas wilayahnya ada 6 hektare, dan luas bangunannya ada 2 hektare. Jadi kita masih punya sisa 4 hektare untuk area pertanian. Yang tadi Mbak tanyakan bagaimana konsep mengelola lapas, semua sudah diatur oleh peraturan pemerintah, oleh keputusan menteri, dan lain-lain. Sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasarakatan. Pengelolaan lapas itu tidak bisa namanya kami sebagai petugas saja. Ada 3 unsur. Yang pertama petugas, yaitu kami. Yang kedua ada unsur warga binaan. Yang ketiga ada unsur masyarakat. Dari unsur masyarakat ini, termasuk di dalamnya ada pemerintah daerah, terus ada stakeholder-stakeholder yang lain untuk menunjang bagaimana pelaksanaan tugas kami. Karena yang ada di dalam lapas ini, semuanya adalah masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pendidikan, berhak juga mendapatkan informasi publik, dan yang lain-lain. Termasuk juga warga binaan yang ada di dalam. Tapi inovasi boleh dong dilakukan oleh masing-masing pengelolaan lapas ya? Betul. Artinya, kalau di sini kan banyak sekali inovasi, Pak. Tadi Bapak ajak kita keliling sebelum ke sini, itu ada olahraganya ada, terus mereka berkebun, pertanian, bahkan mereka ada pelayanan kesehatan, ada mereka memelihara ikan, dan ikan itu ternyata dijual. Dalam satu hari bisa pemesanan itu 80 kg. Nah, itu bagaimana mengawali itu, Pak? Penekatan dengan para warga binaan ini seperti apa yang dilakukan? Ya, tentunya tadi dalam sistem pemasyarakatan ada tiga tadi, kita juga kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat ini stakeholder yang lain, seperti dinas-dinas terkait, Dinas Pertanian, terus Dinas Perikanan. Kita kerjasama bagaimana cara pembudidayaan ikan, pembudidayaan kita ada pembudidayaan caci, ada pembudidayaan madu, serta kita ada pembudidayaan kambing. Kambing juga ya? Terus untuk pertanian, kita di area luar ada jagung bersama singkong. Dan di dalam kita ada kangkung, segala macam yang tadi sudah dilihat. Nah, itu menghasilkan. Nah, karena kami juga lapas gunung sugi, ada lapas produktif yang harus menghasilkan PNBP. Jadi, setiap bulan kita harus menyetor PNBP. Ya, jadi ada kewajiban seperti itu ya. Dan itu hasilnya sudah dirasakan ya, Pak? Ya, Alhamdulillah. Karena tidak hanya lapas, juga warga binaan. Karena mereka juga ada namanya gaji. Dari hasil seluruh gigi. Jadi, buat semangat mereka. Terus gini, Pak. Di sini, Bapak kan berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah. Terlepas dia disengaja atau tidak, tapi sudah melakukan kesalahan, sehingga mereka ditaruh di sini. Bagaimana membuat mereka itu mau berbaur untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau program yang dilakukan dari lapas ini dengan kondisi mereka yang dalam penjara, Pak? Ada nggak penolakan awalnya atau gimana tuh? Ada pendekatan khusus nggak? Kalau pendekatan khusus, pasti. Karena namanya mereka dari background yang berbeda-beda. Ada yang mungkin orang kaya, ada memang orang yang tak punya, ada yang memang orang hebat. Tapi masuk di sini, saya menyatakan pada mereka bahwa saya tidak mau memandang latar belakang mereka. Mau orang hebat, mau pejabat, mau siapapun. Kalau orang masuk di sini, semuanya sama. Dan pelakuan saya pun ke mereka juga sama. Dengan kasus apapun? Dengan kasus apapun sama. Nah, tergantung merekanya, mau atau tidaknya. Kalau misalnya di sini kan ada namanya kewajiban mereka untuk melaksanakan pembinaan. Pembinaan yang ada di sini. Karena mereka narapi dana, mereka harus wajib mengikuti seluruh pembinaan yang ada di lapas ini. Pernah nggak dia over? Over capacity ya? Iya. Ini pernah nggak? Dan itu bagaimana cara mensiasatnya? Saat ini pun sudah over. Lepas kita hanya 350. Oh. Hari ini hampir 700. Iya. Nah, penanganannya kita memindahkan warga binaan. Kalau misalnya kasusnya tinggi kita ke lapas kelas 1 Bandar Lampung. Kalau narkoba dia ke lapas khusus narkoba. Terus kalau untuk perempuan kita kalau sudah putus kita kirim ke lapas khusus wanita. Dan mereka terdiri dari berbagai macam keyakinan ya. Iya. Saya lihat tadi di sini hampir semua tempat ibadah ada. Itu kenapa Bapak sampai membuat segitunya? Mungkin tidak ada di lapas lain mungkin seperti itu. Karena prinsip dasar manusia kan kita ini ciptaan Tuhan. Jadi pada saat mereka melakukan kesalahan kita gugah mereka dengan mengingat Tuhan. Pada saat muslim kita bagaimana membina mereka biar bisa seperti tidak bisa ngaji pada masuk. Masuk sini tidak bisa ngaji tidak bisa sholat. Di sini kita ajarkan. Dengan dasar-dasar itu mudah-mudahan kalau mereka mengingat Tuhan mudah-mudahan mereka juga ingat keluarga. Kalau sudah ingat itu mudah-mudahan pada saat di sini minima mereka melakukan kegiatan yang baik hal yang positif. Dan nanti pada saat di luar mereka bisa berguna buat dirinya buat keluarga dan masyarakat. Dan alhamdulillah kalau masalah pembinaan tadi kami punya pesantren di sini. Iya. Ada podong pesantren. Dan dari pesantren tersebut kami sudah mewisuda 22 orang yang sudah bisa mengajar ngaji di luar. Jadi kita kerjasama sama pemerintah daerah Kementerian Agama MUI dan tiga pesantren untuk mendidik mereka di sini. Hingga pada saat tiga bulan yang lalu kita mewisuda 22 orang dan sudah ada tujuh orang yang sudah bebas kita serahkan kepada pemerintah daerah melalui kampungnya dan mengajar ngaji di kampung masing-masing dengan apa namanya menggunakan dana desa untuk bisa membayar insentif mereka. Jadi pendekatan secara keagamaan juga perlu dilakukan ya dan itu bahkan sangat penting sangat pas malah masuknya pas gitu ya. Untuk mereka yang di podong pesantren ini itu siapa aja yang mau atau gimana? Kalau di sini kalau warga pembinaan itu harus dipaksa. setiap manusia itu kalau apalagi notabene mereka ini kan berhadapan dengan hukum terus ada dari yang tidak sama sekali paham tentang agama kalau kita tidak memaksakan ya mereka gak akan tidak terbentuk ya. Kalau siapa yang mau gak ada yang mau tapi kita paksakan hingga mereka terbiasa akhirnya. Pak mungkin kalau setiap lapas di Indonesia punya program khusus yang dari pusat ya. Tapi kalau memang program inovasi kita sendiri apa Pak? Bisa dicipta gak untuk yang untuk lapas di Indonesia sendiri? Selain itu selain pembinaan terbadian tadi kita juga ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan kita Alhamdulillah ada dokternya? ada dokternya ada perawatnya walaupun mereka masih CPNS tapi kita poliklinik kita sudah beri izin klinik pertama sudah satu tahun yang lalu dan Alhamdulillah baru bulan ini kita di backup kita kerjasama BPJS dengan kondisi yang terbatas semua kita dibantu dari Dinas Kesehatan Lampung Tengah kita di backup BPJS jadi klinik Lampas Gunung Sukih ini sekarang di backup BPJS dan satu-satunya di seluruh Indonesia yang lapahnya punya BPJS punya BPJS Masya Allah luar biasa ya Alhamdulillah oke dan itu Pak sebenarnya kalau secara pribadi karena apa Bapak sampai segitunya gitu ada yang bilang memanusiakan manusia atau ada istilah lain atau apa kalau Bapak sendiri? ya pada prinsipnya orang-orang yang di dalam sini adalah manusia biasa yang karena perbuatannya melanggar hukum dan saya meyakini mereka di sini juga bukan penjahat yang ya memang ada yang seperti kondisi yang mendesak mungkin ada kasus-kasus banyak macam di sini ada kasus pembunuhan ada perolis ada narkoba banyak ratus pidana umum lainnya tapi saya pikir mereka bisa berubah Bapak yakin itu ya? saya yakin mereka bisa berubah dan kita buat di sini mereka menyesali perbuatan mereka hingga mereka mau kembali ke jalan yang benar jadi tempat ini sebagai media untuk menyesali perbuatan atau kesalahan yang pernah mereka lakukan selain itu juga di sinilah tempat mereka bisa mengasah kemampuan biar bisa bermanfaat pada saat keluar nanti pada saat keluar nanti seperti tadi kita lihat mereka hari ini kita ada pelatihan bagaimana cukur rambut bagaimana salon nah pada saat di luar minima mereka punya alien gunting rambut sekarang kan mudah tinggal beli gunting bisa gunting rambut orang dan menghasilkan itu sampai ke situ Bapak berpikir tentang mereka satu menit terakhir Pak apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa yang sedang menyimak acara ini bagi mereka yang tadinya berpikir bahwa lapas itu adalah benar-benar penjara yang menakutkan mengerikan dan bahkan ada yang sampai setres ingin bunuh diri karena mereka tidak nyaman apa yang ingin Bapak gambarkan tentang lapas gunung suji ini? baik lapas gunung suji ini 100% oper ya oper kapasitas dan petugasnya dari 700 orang ini petugasnya yang jaga cuma 9 orang jadi dengan keterbatasan sumber daya manusia itu bukan menjadi alasan kami untuk tidak berbuat yang hal yang baik makanya kami mengganteng seluruh stakeholder terutama penggantar daerah untuk bisa memperhatikan membantu kami disini mendidik membina bagaimana orang-orang yang disini yang masyarakat ada sebagian masyarakat memandang bahwa mereka disini adalah sampah masyarakat mungkin ada yang disini memandang yang sangat rendah lah tapi kami sebagai petugas memaksimalkan kemampuan kami dibantu oleh pemerintah untuk bisa membuat mereka ini bisa berguna minimal buat keluarga terus khususnya dirinya sendiri dan masyarakat jadi masyarakat di luar juga jangan memandang kami sebagai biasanya dipandang bahwa di penjara itu mencetak yang lebih buruk nah inilah kondisi kami kami maksimal mungkin dengan keterbatasan kami untuk bisa membuat mereka menjadi manusia seutuhnya memanusiakan manusia biar bisa bermanfaat buat khususnya untuk dirinya dirinya sendiri aduh udah mau klausi tapi ada satu pertanyaan saya lupa nih pak kalau disini ada kenakalan-kenakalan kecil yang dilakukan oleh petugas atau gimana atau itu gimana pak tindakan yang bapak lakukan adakah peluang untuk itu disini pasti kalau peluang itu pasti ada namanya masyarakat yang disini terkurung yang biasanya mereka mungkin hidup enak di luar dengan mendekati anggota saya dengan mengiming-iming anggota saya dengan misalnya biasa narkoba di luar makanya narkoba dengan mendekatkan dengan anggota saya untuk memasukkan itu saya punya pasti punya apa namanya reward and punishment pada saat mereka salah sekecil apapun ya salah tetap salah pada saat saya tidak bisa membina ya kita harus ini karena itu sudah menjadi komitmen kami pada saat saya bertugas awal disini saya mengadakan fakta integritas seluruh petugas saya bahwasannya komitmen dan fakta integritas dalam hal melaksanakan tugas pada saat mereka melanggar ya kita harus tegas siapapun dia tidak pandang dulu dan itu pernah terjadi pernah oke dan itu langsung berapa lakukan langsung baik terima kasih bapak sudah bercerita panjang lebar tentang bagaimana kondisi dari lapas pas 2B gunung sugi jadi bukan berarti terus betah jadi tinggal disini jadi pengen masuk sini jangan juga pemirsa tapi setidaknya beginilah gambaran kondisi lapas gunung sugi yang sebenarnya kalau anda punya keluarga mungkin yang ada disini tidak perlu khawatir ya beginilah pembinaannya pembinaan keagamaannya ada kerohanian juga skill mereka sehingga nanti ketika mereka keluar mereka punya ada kemampuan untuk cari duit lah kira-kira gitu minimal untuk dirinya sendiri pembinaan itu ada dua mbak pembinaan keperibadian sama pembinaan kemandirian pembinaan keperibadian itu seperti tadi kerohanian oke terus adanya pelayanan enak pelayanan kesehat segala macam oke untuk kemandirian itu kita membina mereka biar bisa punya kemampuan dan bisa bermanfaat di luar seperti tadi bagaimana menjahit bagaimana kita ajarkan bisa angguting rambut terus budidaya ikan budidaya cacing budidaya tawon segala macam jadi itu ada dua pembinaan keperibadian dan kemandirian semua kita lakukan disini kita melayani karena disini kami ini adalah pelayan mereka oh begitu ya jadi memposisikan diri sebagai pelayan oke ya semuanya fasilitas kami lengkapi untuk bisa melayani mereka biar mereka gak sakit biar mereka bisa melaksanakan apa namanya pidana mereka dengan baik menjalani hari-harinya itu ya oke baik sekali lagi terima kasih Pak Daniel Ari sukses selalu buat Bapak amin terima kasih udah waktunya udah udah kami ganggu hari ini dan membolehkan kami untuk keliling dalam LAPAS terima kasih Pak dan pemirsa demikianlah obrolan saya bersama KALAPAS kelas 2B Gunung Sugi Lampung Tengah Bapak Daniel Arief AMD IPSHMH kali ini dalam release partner semoga ini membuka wawasan buat kita mata kita bahwa LAPAS itu sekarang tidak seseram yang dulu jadi bagaimana memanusiakan manusia itu memang sangat dijunjung tinggi disini terima kasih atas kebersamaan pemirsa saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak selamat menikmati